Halo teman-teman, bagi kalian yang menunggu episode menggambar Free Fire, kali ini adalah momen yang tepat, karena disini saya akan menggambar karakter Kairos dari Free Fire. Jika video ini dirasa menarik, jangan lupa untuk klik subscribe dan selamat menonton. Jadi beberapa bulan yang lalu, kita kedatangan karakter baru bernama Kairos ya teman-teman. Bagi yang belum tau, gambarnya ada di samping atas. Sekarang saya akan mencoba penggambarnya, seperti contoh di atas. Kita simak bersama ya teman-teman. Pertama yang saya lakukan, saya akan gambar dulu pinggiran topengnya. Jadi karakter ini memakai topeng tengkorak ya teman-teman, dengan dua tanduk di bagian atas. Oke, saya gambar posisinya menyamping seperti ini, mirip contoh. Bagian atasnya saya beri sedikit detail, begitu juga bagian pelipis dan juga pipinya. Bagian dahinya saya bagi dua seperti ini, terus dilanjutkan menggambar kedua lubang matanya. Mata bagian dalamnya sendiri, saya gambar lonjong. Setelah itu, di bagian kedua pipinya, saya akan tarik beberapa garis, agar kelihatan seperti 3D. Untuk bagian mulutnya sendiri, saya akan tarik sebuah garis, lalu kita beri garis-garis kecil vertikal. Ini karakternya punya rambut pendek ya teman-teman. Saya akan tarik garis-garis kecil seperti ini, mulai dari bagian tengah ke bawah, terus dilanjutkan dari tengah ke bagian depan. Di bagian samping kepala, ini seperti ada tali atau garis ya teman-teman. Sedikit garis-garis di bagian rambutnya, dan juga jangan lupa untuk menggambar telinganya. Oke, kepalanya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Sekarang selanjutnya, saya akan mencoba menggambar pakaiannya. Ini pakaiannya dia memakai lengan panjang, dengan warna hitam dan juga putih. Oke, ini pakaiannya, bentuknya agak sulit ya teman-teman. Mohon maaf jika nanti hasilnya kurang mirip. Oke, disini saya mencoba menggambar armor, atau bagian talinya, di bagian dada. Saya beri bentuk seperti huruf V, kayak gini. Terus, ini bagian talinya saya sambung, kira-kira seperti ini. Terakhir, agar lebih detail, saya akan beri garis-garis di bagian pundaknya, bagian lengan, dan juga bagian dadanya. Pundaknya ada simbol segitiga kecil. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Oke, versi hitam putih yang saya gambar, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Sekarang mari kita warnai, agar lebih mirip seperti contoh. Warna pertama, disini ada warna hitam, saya pakai spittle, saya akan goreskan ke bagian lubang matanya. Kecuali bagian matanya ya teman-teman, matanya yang lonjong. Selain bagian lubang matanya, kita juga warnai bagian pelipis topengnya, seperti ini. Kalau sudah kita turun ke bagian hidung, dan juga bagian kedua pipinya. Kita goreskan hitam lagi ya teman-teman. Oke, sisanya saya ganti pakai spittle besar. Setelah menggunakan spittle, saya ganti pakai oil pastel dengan warna mauve atau violet. Saya goreskan ke bagian tengah matanya. Kita buat warnanya menyebar seperti ini, kita gosok-gosok. Jika kurang tebal, kita tebalkan lagi ya teman-teman. Kali ini warna violetnya, kita goreskan juga ke bagian pinggiran kepalanya. Yang bentuknya garis ini ya teman-teman. Saya ratakan sedikit pakai cotton bud. Berikutnya untuk bagian rambutnya, saya ambil oil pastel dengan warna pale yellow atau kuning pucat. Saya akan warnai ke bagian rambutnya secara menyeluruh. Kalau kalian tidak punya warna pale yellow, bisa juga menggunakan warna kuning ya teman-teman. Seperti biasanya, karena ini oil pastel, untuk merapikannya kita ambil cotton bud. Terus kita gosok-gosok seperti ini, supaya rapi dan juga merata. Agar bagian rambutnya seperti ada gradiasi atau gelap terang, saya akan ambil warna pale okre. Kita goreskan di beberapa bagian. Kita goreskan sedikit seperti ini. Saya akan usap-usap lagi. Ini di samping topengnya kelihatan kulitnya sedikit ya teman-teman. Untuk bagian kulitnya, termasuk telinga dan juga lehernya, kita pakai warna salmon pakai pensil warna. Kalau sudah warnanya tadi, saya akan campur menggunakan pensil warna coklat. Teman-teman tidak harus menggunakan warna salmon, bisa juga menggunakan warna coklat muda dan juga coklat tua. Sekarang agar topengnya punya bayangan, saya ambil pensil warna 2B atau warna abu-abu. Kita beri goresan di bagian topengnya, dimulai dari bagian atas. Lalu goresannya kita turun ke bagian pipi dan juga bagian dagunya. Jangan lupa bagian atas matanya juga. Untuk kepalanya sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya, saya akan beralih ke bagian pakaian dan juga bagian armornya. Kita pakai dulu spidol warna hitam. Di sini biar lebih mudah, saya goreskan dulu ke bagian pinggir-pinggir bajunya. Nanti bagian tengahnya, kita pakai oil pastel. Oh iya, jangan lupa, untuk bagian armor di dadanya ini, yang bentuknya segitiga, tidak usah diwarnai ya teman-teman. Nanti cukup kita arsir menggunakan pensil 2B. Kalau pinggirannya sudah diwarnai seperti ini, langkah berikutnya saya ambil oil pastel, kita goreskan di bagian dalamnya. Saya akan mulai dari bagian pundak. Oke, seperti biasanya, oil pastelnya kita rapikan lagi pakai cotton bud. Untuk garis hitamnya tadi yang tertutup oil pastel, kita akan tebalkan menggunakan warna putih. Saya akan turun ke bagian lengannya ya teman-teman. Garis hitamnya kita beri lagi menggunakan warna putih. Bagian bahu dan juga lengannya sudah diwarnai ya teman-teman. Sekarang saya akan lanjut ke bagian dadanya. Jika teman-teman punya request tentang karakter Free Fire lainnya, silahkan tulis saja di kolom komentar. Nanti komentar kalian akan saya baca, dan juga request kalian akan saya pilih. Oke, tidak terasa gambarnya sudah hampir jadi ya teman-teman. Kini kita tinggal mewarnai bagian leher dan juga bagian armornya. Sekarang kita warnai juga pakai warna hitam. Jika dirasa warnanya sudah cukup, kita ambil cotton bud lagi, terus kita rapikan atau kita gosok-gosok. Saya beri juga gradiasi pakai putih. Oke, ini gambarnya sudah jadi ya teman-teman. Ini sebagai tambahan saja, saya akan beri arsiran menggunakan pensil 2B di bagian tali atau armornya. Yang warnanya putih ini ya teman-teman. Demikianlah tutorial menggambar Kairos, karakter dari FF. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe. Dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.